duduk di Aceh bahan jengkol ternyata dia pada namanya pohon jengkol itu bukit jengkol baru saya tahu oh jengkol itu bisa dimakan tapi di Aceh kan kita nggak ngerti iya ada bukit jengkol memang isinya jengkol jatuh-jatuh kalau di Sunda lebih ini lagi Pak jering kayaknya Aceh orang itu kalau udah punya pinang gak kerja itu dulu ya karena masa perang cukup ngambil itu satu tulis pinang harganya berapa udah gede itu iya kalau iya gila coklat sakit seburunya Aceh kaya yang mahal katanya itu minyak nilam gue iya di Aceh itu sampai di ditar dalam tanah itu iya bisa hidup cuman di area dingin aja oh di Aceh sangat dan nilam terbaik dari Indonesia dan dimana dari Indonesia 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 ya aku dari dari Semua Nenggara ini copy kemarin kita nyumbang paling banyak minyak juman tuh tuh lalu ekspor tuh kalau pala masih di Indonesia timur ya Indonesia timur paraja masih di jalan ya apalagi ya berjaman buru banget jaman POC itu kayak emas kalau seti lokalnya seti lokalnya pusat alaknya jempolnya tinggi-tinggi tuh kalau di jauh nilam itu tapi hmm sama 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 disini tiap hari tamu datang langsung sekarang udah tak pagi kalau berdiri apa kewujudan yang lainnya gunalah yang berusaha memperliti dan harus ini tapi betul-betulnya juga bahas-bahas diperjuangkan topik ya file-file ini dibahas belum habisnya tidak habisnya lebur kumil udah selesai puma dibahas layak terhadap pembahasan semua kanan segera ngolot pas banget ini nyampur kalau pernah sambal yukasaya itu lah soalnya sama iya bang banyir muka cuman kalo ga ada sambal yukasaya itu lah soalnya kurang ini kurang bersemangat gitu makanya kalau harga cabai naik gue yang dulu ya penuh nih ya ibu sini kuratur ya ada program saya dulu tuh banyak setiap anggota pengurus saya tuh buat ini nanam belek di dalam ember itu jatuh siapa pengurusnya sempat jalan tuh sempat terus bisa taruh utang iya itu kan tuh lu kan uji coba ke ditopapang dulu tuh dimana bang di bukasi tuh kan uji coba mau aja orang itu ikut di Cibinong sampe peneliti dari Amerika dateng buat peneliti lele peneliti dateng buat meneliti lele di Cibinong disana kan ada lele kah? ada cuman kan bagus dia pengirimannya pengiriman sampe dia punya produksi di lele nya tuh sampe ada iya di eksporan dari Amerika orang luar baru tau ikan lele itu enak hmm apalagi lele asap paling terkenal iya favoritnya makan di Afrika sekarang ya tempe ayo bisa terpulang di Cibinong karena tulangnya nggak ada dan tulang sisiknya nggak ada udah digunakan pokoknya yang lele itu pedagang dia tau banyak orang Indonesia di Amerika iya kok dan tiada pake mah ternyata pengurau cukur ini Apalagi yang jalan waktu sekarang ini dari padang petir itu pesaing dari pecelele jadi itu lebih lebih kaya lagi bukan hanya ayam sama lele sampai asin, sampai cumi sampai udah gak ada lengkap dan rasanya ini nih, kayak gini nih mantep banget bener-bener padang banget rasanya jadi pecelele ala padang ini kayak pecelele bentuknya cuman lebih aneka ragam di pesaing asin pindah, lele ayam, sampai burung darah ini sambal petir dimasak ala padang ini ikan bulu tapi ikan bulu yang gak jauh dari laut nih kabar lainnya tawar tawar karung esginya itu yang dekat laut gue gede-gede itu tadi coba saya tuh kayak gini tadi tulung agung kayak kiri semaruh kan ini bukan ya gambar yang ini kiri-kiri wakilannya berlantap sport dibuat sih ada semaruh itu yang mantap satu lantulannya rumuh yang banyak luna di Indonesia Timur tuh di Mantan apa Cakalang Oh contohnya nama satu-satu marga lagi itu di Aceh yang kayak mau ikan mau saya sangat Udah keajak, udah kelar Udah kelar Kalau Punya bayi Bayi kan sama orang Ibunya meninggal Maksudnya? 20-40 hari Jadi sebulan soalnya Main ke sini Dua minggu Abis lahiran Dua berjalan ini Saya bodil ikut jelas Tapi tadi aku pulang sekolah Sao gak ikut tamu Dua minggu Ada tisu gak? Dua berjalan ini 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 Dua berjalan ini